Oke, kali ini kita bahas Accord Hybrid ya. Ini Alna Accord yang masuk resmi ke Indonesia. Terima ini dia RS. Untuk fase depan, nah ini dia black glossy ya. Untuk grillnya, ini juga banyak segitiga-segitiga patternnya. Dan dia sudah Honda Sensing dan hybrid. Jadi dia tutup-tutup kaca dan dikasih aksir warna biru. Kamera 360 ada di atas sini. Di bawah ini juga bibirnya dia warna hitam glossy ya. Untuk mesin, nah ini dia 2000 CC 4 silinder hybrid dengan motor listrik. Total outputnya 207 PS. Untuk torsinya, motor listriknya sendiri dia 335 Nm ditambah lagi dari mesinnya. Torsi mesin bakarnya dia 179 Nm. Pembukaan sudah hidrolisnya dan sudah dikasih perdam juga seperti ini. Dan makanya banyak kabel high voltage-nya. Oke. Untuk lampu, saya ini sekuensial ya gantian sama DRL-nya. Lampu tamenya LED crystal multi-refector. Lampu besarnya yang tengahnya. Di samping dikasih set marker. Di samping dikasih panas sensor seperti ini. Velg model palang 5 ya. Kutuan polis. Lampu depan cakram. Untuk profil bannya disini, bannya Michelin loh. Profil bannya disini dia menggunakan. Ini 235 Nm 45 R18. Di samping set skirtnya dia juga dikasih warna black glossy ya. Untuk jauh defender, kita coba jauh kuning. Lihatannya cukup ceper. 198 minyak tanpa ada orang dalam. Ada orang satu di belakang. Oke. Di sini dia dikasih kamer 360. Sisi LED spion. Sebenarnya blackout. Lampu ini juga chrome. Oke. Kita lihat ke belakang ya. Yang belakang ini caperan juga tentunya. Untuk tangki kita jauh buka di sini. Main diam-diam-diam. Dia ditanya around 90 atau lebih tinggi. Dan dia ada catnya juga bisa taruh sini. Jadi gak kayak kayak bodi. Nah ini window line-nya. Room di atas. Di atas depan arah sunroof. Lampu ini juga. Antara syakpin. Di sini ada rear defogger. Seperti itu. Jadi kita tutup dulu ini ya. Nah ini. Dia ada top-lamp yang ada isofix. Di belakang ini juga ada speaker yang panjang. Sama hammer stop-lamp. Untuk. Di belakang ini juga dikasih daftar spoiler ya. Lampunya di belakang ini LED bar. Panjang dari ujung ke ujung. Seperti ini. Yang dalamnya A port. Di belakang ada 4 kron sensor juga. Nah ini di sini dia juga dikasih kamernya. Warna yang paling glossy nih. Lampunya seperti ini. Nah portnya di sebelah kanan aja. Di kamera. Ada di bawah. Yang belakang ini juga. Warna biru. Oke. Ini trimnya dia. RS-E HCV. Maksudnya hybrid. Coba buka bagasinya. Tangkai rapid-up cover. Ini untuk. Lipat. Bangku yang di dalam ya. Ini dia ada gantungan masih 4 kg. Dia juga masih ada tanjakan. Ini belum rata-rata. Jadi barang harus diangkat dulu. Itu. Ini juga gantungan lagi. Tuasnya satu aja di sebelah kanan. Cuma dia belum power tailgate. Tentang pengera langsung. Masuknya ini ada akses lagi, ini ada alurnya, diurah hendri sama ada bodi, model tarik. Pengaturan, jok, elektrik ya, lengkap sama lomba support katara loh. Ini juga masih bisa naik turun lagi, transmisi CVT ya, dengan putres di pojok seperti ini, ini untuk buka bagasi belakang, ada di sini, buka kemesinnya juga di bawah, bisa sia-sia bisa diatur, disini ada yang dibuka tutup, bandar putres, top touch, disini, ini coba masuk ya. Jadi dia ada head up display, ini tuh ada angkanya, kemudian kondisi ketika di aksesnya on seperti ini, di setiap dial ada informasi-informasinya. Nah, seperti itu, nah ini, ini lagi mode display, jadi banyak peringatan. Nah ini, fitur radar, overall, range sama fuel, navigasi, server tension, seat belt, safety support, brightness, sama head up display bisa diatur disini juga. Seperti itu, nah ini, bisa bag, apa yang mau ditunjukin, ada disini semua, seperti itu, ini desain dari, headernya, ada yang oval, bulat, ini ada yang minimal, nah itu. Ini ada cruise, nah seperti ini. Oke, disini dia juga ada indikator baterai, indikator bensin, untuk wiper sudah auto ya, ini intermittent variable juga, disini, di kanan, headlamp, auto juga. Setelah perisi untuk menaikan ada di kanan, yang dikira menurunkan. Untuk cruise control ya, disini sama teman ID. Setir juga ada dibalut kulit, seperti ini, dengan jatuh warna merah. Yang dikira untuk ada steering speed sama belita teleponi. Pengaturan setir, lengkap ya. Setir teleskopik, tapi masih manual. Disini ada midspeaker, head unit yang besar, seperti ini. Ini untuk ke home, ada maps, Android Auto, Apple CarPlay, ada Playstore. Ini ada energy flow monitor, seperti ini. Pengaturan kendaraan. Pengaturan sistem pengemudi. Nah ini, ada cara peringatan kendaraan depan. Ini ada bunyi kliknya juga, jadi menambah rasa mewah ya. Pengaturan posisi pengemudi. Ada memori juga. Persiapan pencahayaan. TPMS juga ada disini. HUD bisa diatur. Akses keyless, ada disini. Setelan pintu. Ini setelan umum. Seperti ini isinya ya. Ada kamera, ada landwatch juga. Honda landwatch. Setelan lanjutan. Ini ada ambient light juga. Temanya juga bisa diatur dari sini. Trip meter, lebih lengkap dari head unit ya. Ini semua aplikasinya. Nah tuh. Seperti itu. Oke, fisik-siasi bisa diatur juga. HHC segitiga, nggak berdenyut. Disini ada untuk shortcut AC ya. Nah itu. Jadi, dia bisa macam-macam fungsinya. Ini untuk AC ada disini. Nah itu. Ya, suhunya tampil juga di samping. Seperti ini. Dia juga bisa untuk suhu. Nah ini. Ini auto. Remote control. Bisa juga untuk tampilan jam. Nah itu setelan. Nah itu. Apa aja yang mau ditampilin dari sini. Oke. Untuk pengaturan suhu. Dia disini. Menyikuti temanya ya. Untuk ambient light. Nah itu. Terdinginnya ada di. 18. Terpanasnya ada di. 32. Selain itu dia juga ada open close airnya. Bisa tampil disitu. Nah ini ada phone sama ada debugger lengkap. Ini layar loh. Oke. Disini ada USB-C. Untuk smartphone connection. Untuk ngecas USB-C. Ada wire charger juga. Ini transmisinya. ECVT ya. Disini. Dengan balutan kulit. Dan jatang mana merah. Ada drive mode juga. Dan ada mode EV mode. Taktik dengan auto hold. Ini ada dua buah cup holder. Eh. Main light juga sampai disini. Ini empuk. Amrace dibuka. Ini ada penyimpanan. Sama perotlet yang ngumpet di bawah. Cok pelakon juga bisa ada di sini nih. Ada bow switch. Oke. Seatbelt disini. Dengan adjuster. Heater sini adjustable. Ini banyak kulit ya. Disini juga banyak empuk. Laci. Pembukaan. Sudah soft opening. Seperti ini. Ini belum ada lampu. Simpan lagi soft touch. Ada airbag. Audio dari Bose. Ada carton airbag juga. Hand gear simulary track. Vizor kiri. Maka dengan vanity mirror. Dan lampu. Oke. Disini. Ada kacamata. Ini untuk sunroof nih. Panoramik saya belakang ya. Nah ini pembukaan maksimal. Ini diambil. Liat juga. Nyorotnya dari sini. Dan ini untuk lampunya. Bisa salah satu atau dua-duanya. Sepian tengah. Disini auto dimming. Untuk visor kanan. Disini lengkap juga dia. Ada cart holdernya. Serta vanity mirror. Dan lampu. Ini lewatnya door trim. Terikat tertutup. Yang depan. Sekarang kita lihat yang terikat terbuka. Nah ini. Door trimnya nih. Disini bahan empuk. Ini juga empuk. Amrits juga empuk. Yang kelas yang di bawah. Oke. Disini ada dua memory sheet. Door handle yang sini silver. Sudah cek me. Cek retrek. Lampot lock. Dan window lock. Ini dia auto ya. Dan dia ada mirror light juga. Jadi auto down. Dan auto up. Kacanya double. Tuh. Mantep loh kacanya double. Untuk yang di belakang. Pembukaan masih misalnya sedikit ya. Kalau yang tangan masih kebutuh kaca tuh. Ini ada speaker. Boto hosier sama door pocket. Lampu di pintu. Ada di bawah sini. Mengumpet. Penutupan sampai atas sini aja. Oke. Ini door trim belakang. Depan. Sekarang kita lihat yang di belakang. Nah ini. Yang di belakang seperti ini ya. Kampilannya ya. Jadi disini dapat sunsheet. Ini juga empuk. Yang kelas baru yang di bawah sini. Ini ada tweeter. Door handle. Ambient light. Ini tetap auto juga. Coraknya sih carbon. Di bawah ada speaker. Boto hosier. Lampu di pintu. Terdikasih di bawah sini. Tadlocknya di sini model switch ya. Ini coba masuk. Budang kucu dari speaker pocket. Seperti itu. Budang kucu perempangan juga ada speaker pocket. Di segi siasnya bisa diatur di buka tutup. Ada dua buah USB-C. Untuk nge-charge gadget. Seperti itu. Dan ini tampilan dari kabin. Depan secara keseluruhan. Sisi telefon masih dikasih handgrip. Sini juga lampunya model sentuh ya. Keren. Handgrip ini boleh detect dengan hook. Ada airbag lagi di pilar C. Sini seatbeltnya lapi tutup cover. Tiga titik. Headrest adjustable. Dua-duanya yang tengah ini fix. Armrest. Ada dua buka folder ya. Dan enaknya lagi ini ada akses ke bagasi. Seperti itu. Cukup-cukup sudah ISO fix. Dan karena dia ini fix. Kita sekalian aja ukur. Berapa nih kurang lebih. Karena gak bisa diatur ke bahannya ya. 97,9. Mendekati 100 derajat. Sudah cukup nyaman ya. Gak terlalu tegak. Ini lewat headdoor trim. Ketik cutter tutup. Ini dia motifnya fokoret juga. Di belakang nih. Gak ada akses mati. Adanya di depan aja. Ini dia juga auto ya. Pengaturan di sini. Air test juga. Dan ada set airbag. Bedanya dia gak ada memorisasi sama lombar support lagi. Belum datang berlangsung untuk matian airbag ini perpang depan. Akses berpang depan seperti ini. Tunggu. Di spion yang kiri ada kamera untuk Honda Landwatch-nya. Dia kursi seperti ini. Ada remote engine stop juga. Sama bisa buka bagasi. Oke. Terima kasih untuk video saya mengenai Honda Accord. Di ati CV. Harga nanti saya tonton di deskripsi ya. Sampai jumpa.